Kunci, 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 kunci Eh, diam, kunci, kunci Eh, eh, ngapain Kembalikan kuncinya Turun, namunnya turun, namunnya turun kuncinya Mohon, ayo, 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 ayo Aduh, si Allah, elondinya Nah, aku berhasil Nah, Kang, saya dapat banyak Iya, enggak, Kang Ini kunci milik gua Pilih gua, eh? Lu udah sempat akan masuk ke sini, eh? Ini wilayah gua Mau apa, Kang? Gini loh, Bang, gini Kalau misalkan ini wilayah Abang Baik, oke Kalau misalkan kita harus bayar tiket, atau misalkan ada prosedur Apapun itu Kita akan ikuti prosedur itu Enggak ada prosedur di sini Di sini cuma ada aturan Kalau misalkan Abang ngambil kunci saya Berarti Abang ini rampuk Begal dong Hei, aturannya di sini punya gua Iya Nih, gua yang bikin aturan di sini Eh, bang, maaf Ini Astaghfirullahaladzoh Sama warga lagi Jangan harap ada warga datang ke sini Karena ini apa? Ini tempat gua Pada takut semua sama gua Sepi, di sini Bang, gini, bang Gini, ya punten-punten ya Abdi punten Bisa Kalau misalkan kita harus bayar tiket saya parkir di sini Boleh Emang nggak, saya bayar Tapi kenapa harus koci mobil saya Dibawa Dibawa Biar Iya, ini Sudah jadi jaminan Karena kamu sudah melanggar Ya sudah Dibayar ditebus Bapdi Tebus berapa? Sok sabar hariwaynya ditebus Asal sesuai Sok Dembanking Dembanking lagi ini Itu bosmu punya tuh Waduh Gak ada Gak ada Gak ada Iya Gak ada Gak ada Gak ada Gak punya Ya sudah Abang gini bang Saya kan ke sini Tadi Lagi penelusuran nih Muka atas Hmm Cuma kita sih Gak perlu di sini Tiba-tiba Kenapa abang Dobrak pintu Ambil kunci Kenapa? Karena lu sudah masuk daerah sini Iya Itu Coba aja Kalo lu masuk daerah mana aja Gak bakalan gak ganggu Iya Kalo misalkan saya masuk daerah sini Saya harus buat apa Harus bayar berapa Harus bagaimana gitu Karena gini loh Saya aja dari bawah Tadi gak apa-apa Tadi saya singgah dulu di warung Kan Andi ya? Kita sempat makan dulu Kalau mati gak apa-apa Di bawah kan rame Di sini sepi Iya Di sini sepi Hal yang sama bega mungkin ya Gue hanya bahasa basi bro Iya Berarti cuma bahasa basi Artinya mau ngambil mobil saya Iya Ini milik gua Buat setor gua Milik gua Ini milik gua Masuk sini ya milik gua Ini milik gua Ini milik gua cina Iya Gak bisa gitu bang Oh perempuan juga Perempuan lu lah masuk sini Ya milik gua Terserah itu istri siapa Terserah Si abang ini bener-bener Eh Gua tuh harus setor Gua udah lama gak setor Sama si bos Iya Bos siapa? Bos Kling John Kling Kamu tau John Kling Nah Kebetulan Saya juga lagi nyari beliau Hmm Lagi nyari dia saya Nyari bos Asik juga ini orang Iya Kebetulan Yang kita pegang ini adalah musuh Eh kamu musuh ya Pak Iya ho Hah Jangan bilang musuh Soalnya saya ketemu juga belum bang Kamu juga nyari-nyari Belum ketemu Iya Saya nyari-nyari Ingin menghentikan kejahatan-kejahatan seperti ini Soalnya begini loh Dengerin Dia mau pihak tanah juga loh Ya jelas Masa saya kasian Tetani-tetani Perkebunan-perkebunan dan sebagainya Sama dia Tidak Kasian bang Hahaha Itu orang Biasa itu maksud saya Bidang perternakan semua Makanya Saya Jujur Milih sekali Gak jatuh Itulah kehebatan bos kami Bukan kehebatan Tapi itu tuh Diadep bang Iya Diadep Kebunyati nurani Iya Itu bos kami Hebat kan Makanya saya ingin ketemu Yaudah Gak usah Alhamdulillah Kalau misalkan kalian Anak buahnya Alhamdulillah Tunjukkan Saya coba Alhamdulillah Karena yang saya buka kali ini Adalah Musuh Bos Keling Iya Kamu mau mencari Bos Keling Hah Mau menghentikan dia Berarti kamu musuhnya Udah Ini orang Kamu mau pergi kan Pergi Jangan Kelingnya mana Keling ada Ya sudah Gak ada Kemana arahnya Hei Jangan keras-keras kamu Apa kamu Hei 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 Abang-abang ini Saya paham Saya paham Abang-abang ini untuk di jalan kayak gini Untuk hal duit Iya Itu untuk apa bang? Ya untuk Dapat duit Duit yang gak halal untuk apa? Iya Gak berkah bang Orang bekerja itu sesuai Dia bisa Saya gak bisa macul Saya gak bisa apa-apa Iya Bisanya saya Cuma hanya membegal Ya itulah keterjaan saya Membegal itu bisa apa? Bisa berantem gak? Bisa? Berantem bisa Nah kalau bisa berantem Kenapa gak jadi security saja? Hahaha Taruh gini loh Abang bisa daftar nih Melambat jadi security Untuk jadi keamanan Jadi nanti kalau ada apa-apa Kan abang bisa berantem nih Bisa itu halal loh bang Jadi security halal Jenung Iya Kenapa yang dibeli gak? Jenung Jadi security Jenung Saya cari kebebasan Kita bebas bro Iya Kita bisa menikmati apa aja yang datang kesini Itu sebenarnya jadi milik gua Mau apapun juga Ada cewek lewat Ada cewek lewat Milik saya Kalau ke sini Jari-jari bos keling Ada cewek lewat Milik saya Iya Kalau lewat sini Kalau kesini Jadi kalau misalkan ada mobil kesini Jadi milik kalian juga Iya Kalau cewek masuk kesini Jadi milik kalian juga Iya Astag berlokan lagi Ada batasnya Ada garisnya Iya Garisnya disini Gula ya Kami Sudah perlu beli ya Sudah perlu beli gak apa Enggak Dipaksa aja Semalam kalian mimpi apa coba Ingat-ingat Mimpi apa semalam Mimpi apa-apa Pasti mimpi itu ya Mimpi e-e ya Itu Emang kenapa? Iya nasib kalian seburuk ini Iya Emang nasib saya buruk apa-apa Salah Kalian bakal tumbang Hei 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 Nantangin aku Bagian gua Situ lu Bagian gua ini Hei 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 Duah Gua Bang Andi Astaga Oh ditembar Lu Ia Tidak Kuat Lu Guat Ini disana kan Iya Ada perkebunan kopi yah Iya Ada perkebunan Di sana Eh Tunggu dulu bang Apa Apa Ha berarti ini benar loh ke sini kan? iya benar barusan saya lihat apa loh tunjuk-tunjuk itu? itu bukan perkebunan kemarin ribuan hektar perkebunan teh kamu tau? orang yang bajutnya belang-belang? ya? apa? orang yang ngomong gak? tau? bajang-bajang? iya dia bajang ngomong sama saya ribuan hektar perkebunan teh dikuasai oleh John Keling betul dan saya datang ke sini untuk membebaskan lahan dari 5 pihak tanah perkebunan kopi yaitu John Keling juga disini ada perkebunan kopi iya memang kenapa dikuasai oleh John Keling? kenapa? kenapa mengut-mumutin kayak gitu? gak kasihan apa? gini loh hei petani itu gak seberapa loh keuntungannya apalagi buruh-buruhnya gak seberapa? petani tinggal ambil enaknya aja dia tinggal nambak duit nambak duit nambak duit eh Bang Ngerin enak gimana? kerja panas dari pagi sampai sore pagi kalau misalnya udah ada hujan malam harus nyiram dan sebagainya kalian gak mikir? saya ini cuma surah sama saya iya kenapa mau seperti itu? iya tidak ada kasihan buat mereka ada bayarannya mereka tahu semua orang pemalas kata gue iya eh kalian yang pemalas eh mereka tuh para petani itu bekerja banting tulang kerja keras demi keluarga kalian yang pemalas yang cuma datang menguasai dan malak-malakin mengut-mungutin hasil dari kerja keras mereka iya kalian yang pernah yang malas makanya tunjukin lah taringmu tunjukin taringmu eh saya sudah menunjukkan taringnya atau bos keling sudah menunjukkan? bahkan saya belum lihat kalian udah kotor tapi saya masih penasaran maaf abu maaf abu saya bukannya sombong uju biasa kamu dah tapi bahkan saya belum jatuh kalian udah gareleng-gareleng dari tadi tapi saya masih penasaran gak perlu sombongnya itu gak perlu terlalu mengedepankan ego udah lebih baik kita bisa baik-baik ya gak baik-baik gak ada gak ada buat apa bicara baik-baik iya kami ini bukan orang bukan penakut ya iya kita bukan penakut bos ini berapa ratus hektare berapa hektare ini dua ribu hektare dua ribu hektare dua ribu hektare iya dikuasai keling juga iya ini punya si bos punya si bos keling bukan punya bos keling eh hati-hati kalau bicara si keling itu cuma apa menguasai jadi ini loh ini tanah segera sesuatunya mereka kira-kira para petani si keling itu cuma malak-malakin doang iya berarti kebun punya dia iya bukan yang penting saya sama cari kesenangan aja cari kerenakan berarti itu kebun cuma punya dia udah gitu aja iya eh saya tidak akan dirali iya bisa para hutan-hutan dibuka hutan-hutan dibuka buka-buka buka-buka jual ke dan sebagainya udah tunjukin pia tanah si keling kan yang pia tanah iya iya saya masih penasaran sama kamu iya saya juga penasaran sama si keling terlalu menindas masyarakat kasian loh mereka dia hebat merekaman dari subuh pagi-pagi hmm kebun nawan cih gak dipikirkan kalau iya hah kamu jangan pikirin mereka kamu emang kamu saudaranya hah saudaranya kamu hah kamu saudaranya hah hah ah 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 coba adanya terus panggil si bajang kayaknya iya ben saya gereget sang ah yaud uang 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 ha hadir Hahahaha Hahahaha Jang Jang turun Jang Guru panggil saya Ya Jang Hahaha Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Hati-hati Pak Jang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa Guru? Saya sedikit kesal Jang Karena saya kasihian Ini loh Jangan dong Jangan dong Jujur saja Lingkungan kita, lingkungan para petani itu kan? Iya Guru Yang penghasilannya Ya Seberapa Berangkat Subuh Pulang Sore Di palat-palat Semua pia tanah Kayak yang di kebun teh Jang? Kebun teh pas Bajang itu Oh iya Kebun teh bukan hektare Dikuasai Semua si Seling ya? Iya Seling itu Sekarang ini kebun kopi nih Jang Hmm Sudah Bajang kasih paham aja ya Ya Kenapa kamu ada lagi? Hei Hei Kalian itu Jangan Apa namanya Usik buruh saya Kalian itu Jangan meremehkan dua hal Itu Guru kamu? Iya itu buruh saya Oh Pantasan Hei Sekali lagi Sekali lagi Iya Jangan meremehkan dua hal Tentu Marahnya orang yang sabar Sabar Iya Dan murkanya orang yang suka bercanda Suka bercanda Iya Mau tau? Orang yang sabar Dan orang yang suka bercanda Hmm Guru saya Kasih paham sama yang suka bercanda saja ya Jang Baik Guru Hei 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 Apa huha he hei Kamu yang kemari membahas mie anak buah Iya Pantesan Membahas mie saya bukan racun Kormaan itu Hei Hei Saya bukan kamar Hei Hei Kalian saja Apa Menguasai perkebunan teh Kalian itu harus tau bagaimana perjuangan mereka Hei Dari Awal biji Itu hak saya Bebas Sampai jadi pucuk Gimana perjuangannya Ya tinggal nanam tinggal nungguin sambil makan Iya Sambil makan Sambil berjemur Kalian gak tau maculnya Atau apanya Kalian itu Senangnya aja Udah senang diambil Macul tinggal nyuruh kambing aja Macul bisa Hei Hei Kamu mah Bukan preman kamu mah Apa Hei Jangan menghina kau Saya tidak menghina Saya itu Apa namanya Mengbicarakan fakta Gua preman legendaris nih Iya Di zaman dulu Gua belum pernah ada yang ngalahin Tadi sama guru itu kalah bukan? Hahaha Kalau itu sih terlalu hebat Iya Kalau itu terlalu hebat Nah Guru Masih sabar aja kalian udah seperti itu Apalagi guru Marah Gua bukan kalah Tapi gua belum tau kelemahannya dia apa Hahaha 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 Kalau gua punya kelemahannya Gua jitak Langsung Jungkal Gitu Kita sabar Bukan berarti kita Cuek sama kalian Tapi kita sabar Karena kita mencari kelemahan kalian Berarti guru saya tadi tau kelemahan kalian Makanya kalian Jungkal lagi Jungkal lagi Hahaha 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 Kayak anak-anak main prosotan tuh Wih dia dateng lagi awas Mundur mundur Hahaha Ayo Wahayah Aduh waduh awas Aduh waduh 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 Udah Minta Cukling aja dimana Ya mana sih Cukling ayo Eh gaada Ada lah Saya ga akan bilang Gaada 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 Ga bakalan ada kalian kalo gaada Gunjungannya Ya gaada disini Ya terus Dia jauh Araknya aja kemana Harus pake pesawat Lagi keluar kot lah dia Keluar negara dia Keluar negara paling di Sumedang Sumedang Iya Kalo Sumedang mah ga Masa pake pesawat ya Iya Tetep pake pesawat Enggak Kau yang lebih juga bisa Sumedang mah Hei 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 Udah Dari pada kalian maksa Hei 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 Dari pada kalian maksa Untuk nunjukin bos Hei 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 Pengen tau kelemahan guru katanya Saya juga tidak tahu hahaha aduh kamu mau tau kelemahan saya hehehe kelemahan saya adalah ibu hee kelemahan saya adalah ibu paham hehehe tapi ibu saya tidak mataham kamu jangan bopo kamu jangan bopo nah kalau masih muda ditopat ya yuk Ujang kemana itu? kemobil bantu ya ayo kangen di bantu aja ya kita lanjutin eh Ujang eh Ujang kunci mobil saya tidak bawa saya diambil tadi normal ini Ujang mana kunci mobil tadi Alhamdulillah Nurut ikut Nurut ke Ujang aduh kemana Ujang hei itu itu biar minum dulu kamu itu kalau tidak mau kelihatan kelemahan kamu kamu jangan tunjukin kebodohan kamu hahaha iya emosi kalian tuh kelemahannya iya bener apalagi sampai bentak-bentak kursa yang seperti itu iya tadi katanya kalau mobil lewat sini jadi punya dia mobilnya kalau lewat sini iya iya berarti kalau ada apa tangi kucing disini milik dia hahaha aduh ada setiap ada kodok tikus iya punya dia punya kamu udah lama disini udah udah makan belum? belum hehehe kamu itu biarkan saya yang apa namanya tidak diperhatikan sama kamu tapi kamu harus diperhatikan diri kamu sendiri takutnya sakit hahaha kalau kamu sakit ntar modar eh maut hahaha ya udah ayo itu mau ikut gak? ayo itu mau diantap kakadi? mau ya ini siapa namanya? siapa? namanya kushoi si kushoi 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 udah subuh tapi kushoi ini pagarnya lumayan juga jang ini dirapetin masih ngelawan dia mungkin pake paku yang panjang panggarnya kaya kangan di gunung hehehehe hehehe kami ngurutin apa-apa iya apa-apa itu jang masih sumpayongan jang itu 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 kata apa jang? seperti itu jang ya? iya guru jangan meremehkan marahnya orang yang sabar dan jangan menyepelekkan murkanya orang yang suka bercanda jika tidak percaya apa perlu kita buktikan? walaumwafiqu'la komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat terima kasih ya maaf tadi saya telat tapi guru saya yakin guru mas sabar kangen dia nah itu orang yang sabar marahnya wih pokoknya meledak heheheh buat sahabat-sahabat jangan lupa sama ibu Selagi ibu kalian masih ada Sayangilah doakanlah Jangan menyesal nanti Kalau ibu sudah tiada Karena surga ada di telapak kaki ibu Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ikut